Semakin meningkatnya angka kriminalitas dan curan mur di kota Padang, membuat aparat kepolisian Polarista Padang, Sabtu malam menggelar razia kendaraan bermotor di depan Maposek, Padang Timur. Razia yang digelar pukul 10 malam tersebut menghentikan seluruh kendaraan yang melintas Padang Timur, baik dari sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Dalam razia tersebut, aparat kepolisian juga menghentikan sepeda motor yang sering digunakan untuk balapan liar di kawasan lubuk Begalu. Beberapa kali kesilakan sempat terjadi karena para pengendara mencoba lari dari hadangan aparat kepolisian yang sedang melakukan razia. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kejadian unik terjadi saat petugas menghentikan pengendara yang sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang. Saat dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba pemuda tersebut langsung menangis saat sepeda motor yang dikendarainya dihentikan karena tidak memiliki surat-surat. Beruntung pemuda tersebut berhasil ditenangkan oleh anggota kepolisian. Dari pantauan Padang TV di lapangan, dalam razia tersebut aparat kepolisian berhasil mengamankan ratusan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat.